Intro Kembali lagi di cerita inspirasi Masih membahas tentang hikmah Kalian tau gak sih, sejak kapan hikmah ini berdiri? Ya, pada tahun 1988 Hikmah dikukuhkan menjadi unit kegiatan mahasiswa di UIN Jakarta Tepatnya pada tanggal 11 Oktober Hikmah dibentuk oleh mahasiswa yang dikimpin oleh Ustaz Syarifuddin Muhammad Yang sekarang menjadi pembina untuk hikmah sendiri Beliau juga merupakan salah satu kori terbaik internasional di Kuala Lumpur, Malaysia Jadi hikmah adalah wadah untuk membina dan mengembangkan bakat-bakat maupun minat-minat Bagi mahasiswa yang ingin bergabung bersama Sehingga kemampuan mereka di bidang tilawati Al-Quran Menjadi terasa dan menjadi berkembang Dengan berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang diadakan di hikmah Nilai-nilai kencintaan kepada kitab Al-Quran Sebagai kitab umat Islam Juga kecintaan mahasiswa terhadap Al-Quran Dan seni-seni islami khususnya seni tilawati Al-Quran Dan seni-seni islam lainnya Seperti seni fasidah, solawat, marawis Yang begitu berkembang memiliki perubahan zaman Bagaimana sahabat inspirasi? Sudah tahu kan sejarah terbentuknya hikmah? Nah sekarang kita yang dipilih salah satu kegiatan hikmah Bila hati hilang cahaya iman Langkahnya hidup hitam tanpa penerang Ngomong-ngomong, kenangan dulu nih Kak Iya Yang bakal siapa Kak? Saya Adi Oh, saya Diki Ngomong-ngomong, ini lagi latihan ya? Iya, lagi latihan rutin sih Boleh ikut ya? Oh boleh, mau nyoba barangkali Boleh kali ya? Ini namanya apa? Ini namanya Darbuka Oh, Darbuka Berat juga ya? Dulu pernah Dulu pernah obatnya bisa ya? Bisa deh Aduh Coba aja dulu Coba ya Ini caranya gimana? Dipukul Dipukul ya? Masih contoh Masih contoh Masih contoh Coba gimana? Jepit aja Jepit aja Jepit aja Coba ya Iya, coba Oh iya Begitulah Oh, pokoknya begitu mainnya ya? Iya Oh, ini salah satu pengiringnya ya? Iya Jadi, ini kan kita kelegiragaan Marawis Jadi, di Marawis ini Banyak instrumen-instrumennya Dari Buka ini Sisiun kan ada hajirnya Oh, ini hajir namanya? Iya, ada hajir Terus ada Marawisnya tuh Yang kecil Ada matrisi juga Pasti Kalau main banyak sakit ya Karangannya ya? Iya Awal sih begitu Tapi, insya Allah Terus kalau ini Cara mainnya gimana? Hajirnya Iya Coba Coba Dari sama yang ini ya Coba Tuh, dua, tiga Oh, gini Jadi, setiap pukulan beda-beda Semuanya Tapi, nanti kalau Oleh pun beda-beda Kalau udah bareng-bareng mah Kalau udah disatuin semua Pasti satu ya Tapi, Kak Sebelumnya Pengurus Ini ada pengurusnya Atau gimana? Yang lati atau gimana? Alhamdulillah sih Kalau untuk tahun sekarang Kebetulan Saya yang Oh, kakak pelatihnya? Iya Wihdi Alhamdulillah Jadi, pengurus Di PISA atau gimana Jatuhnya? Jatuhnya saya Di Ketua Koordinator Departemen PMB Jadi, di Hikmah ini Ada namanya Pengembangan Minat dan Bakat Atau PMB Oke, nah kebetulan Di tahun Kepengurusan ini Saya Koordinator PMB Ngomong-ngomong, kakak Dari kapan, kak? Menanggungi Divisi ini? Sebenernya sih Kalau untuk Di Kepengurusan Sudah Tahun kedua Cuman kalau untuk Di Koordinator PMB ini Tahun baru tahun ini Oh, sebelumnya Apa tuh, kak? Kalau tahun lalu Saya di Koordinator Divisi Marawis Ini yang ini Yang ini? Iya Cuman kalau Koordinator Departemen PMB itu Ibaratnya Yang menanggungi semua divisi yang ada di Hikmah Emang bentuk latihan Hikmah itu gimana, kak? Kalau bentuk latihannya sih Sistemnya? Kan di Hikmah ini kan ada 6 divisi ya Ada Marawis Hadro Fafida Tilawa Nah itu Setiap minggunya ada latihan Sekali Jadi Minimal seminggu sekali Ada waktu latihan masing-masing Jadi Setiap jenisnya punya harinya Masing-masing Oh, jadi kalau Marawis hari ini Iya Kalau Marawis Hari Kamis Hari Kamis Salawat hari Senin Kemudian ada Hadro 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 Selasa Rabu Rabu Ada Tilawa Kemudian Maret Kamis Hari Sabtu Hari Sabtu Oh, terus kalau Kan ini kan Pasti ada anggota barunya tuh, kak Terus Cara mereka latihan sama yang Udah Di Hikmah Gimana, kak? Ya, sebenarnya kan Mereka Paling awal kan Kita Apa namanya Kita tanya dulu kan Kita Lihat dulu Sampai sejauh mana Kemudian kita Jadi Soalnya Yang masuk ke Hikmah ini Tidak semuanya Orang-orang yang udah bisa Oh, jadi ada yang awam juga Bahkan ada yang Belum pernah sama sekali Dia Pengen belajar Ya kita Ya, gapapa Makanya kita Ketain dulu Siapa-siapa yang Emang dia udah basic Sama yang udah Baru pertama kali Yang diajar Nah, nanti Cara pelatihannya pun Berbeda Masing-masingnya Biasanya kakak kan Yang melatih nih Ada gak sih tips Dan pesan Untuk mereka Untuk Para Yang diajarin gitu kan Buat Agar ke depannya tuh Ya, yang pertama sih Pastinya Harus Tetap motivasi mereka ya Supaya Tetap semangat Karena Untuk latihan ini tuh Nggak bisa Waktu yang sebentar Butuh waktu yang lama Dan pastinya Butuh keseluruhan juga Karena Setiap latihan Kemudian Harus disi koma Terus Materi-materi yang udah disampaikan tuh Jangan Apa namanya Jangan Dilupain gitu Harus tetap terus Dilatih Terus dilatih Karena Semakin mereka Latihan terus Terus menerus Pasti mereka juga Semakin selesai Serunya belajar merawis Memadukan bunyi dari berbagai alatnya Memang bukan sesuatu yang mudah Namun Mengenalkan loh Hikmah UIN Jakarta Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Celawat Tel Quran Atau LPTQ Baik Nasional Provinsi Ataupun Wilayah Selain itu Hikmah juga bekerja sama loh Dengan Lembaga Bahasa Dan Ilmu Al-Quran Atau LBIK Tingkat Provinsi DKI Jakarta Dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Atau PTIK Lalu dengan Institut Ilmu Al-Quran Atau IIK Dan juga dengan Organisasi seni lainnya Terutama Di bidang seni Al-Quran